kakak siapa namanya sama LP? jangan lagi apakan dia lagi bang iya ambil aja cuman ini ya bang? ada kakak siapa yang dalam LP? awak yang mau ngapain karena mau apa tadi kan? kakak, kakak kantong loh gak ada loh ha? itu yang mau kakak apa tadi ada buang di tanah tuh tadi dibalikana? iya cuman itu buatan aja nampak orang ya coba berdua sama gak ada gak ada gak ada cuma ya bang awak dah jujur-jujuran gak ada baru siap salah tadi ya gak ada gak ada, gak ada pake baju lagi dong gak ada bang itu ya gak apa ya suami kakak mana? ini ya suami kakak mana pak? suami kakak suami orang jangan lagi di telepon lagi mana lagi sisanya? masih ada lagi dia udah ngaku kami dapat dari info dari dalam iya ada lagi sisanya gak sebanyak ini ada ayah mana, ambillah ambillah kakak jangan dibawa jangan dibawa kakak itu barang dia bukan kakak hari ini kami dari timah ustasa ngarkoba Poles Kampar tepatnya di desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang yaitu kami mengamankan tersangka atas inisial DS dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 paket pada saat kami melakukan pergeledahan didampingi oleh ketua RW serempat kami mendapatkan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu di dalam rompet dan 1 paket lagi di dalam sandal dan kemudian 1 paket kecil di pekarangan rumah inisial DS ini siapa nyuruh simpan sandal ini? ini? siapa nyuruh simpan? ibu udah nyuruh simpan apa isi dalam sandal ini? atau dari dalam? tak tahu coba panggil ibunya ke sini ibu kakak, sini kakak, bentar bawa kakak itu sini apa isi yang berapa banyak dalam sandal ini? itu lah cuma satu itu sama ini itu satu ini ada dalam ini terasa nih gak ada lagi itu siapa yang jemput ke sana? ke LP ambil pisau pisau dah pisau dah pisau dah pisau dah pisau dah dimana dia jahit orangnya? sandal baru ya yaitu pada saat melakukan penangkapan dia membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk tersangka kita bawa ke Sanakoba Polis Kampar untuk proses lebih lanjut dan dengan pasal kita kenakan dengan pasal 114-112 dengan kapan hukuman minimal lima tahun terjadah dikara